Satu, untuk mempresentasikan makalahnya. Baik Ibu, terima kasih izin memulai Ibu. Sebelumnya, untuk rekan kompak boleh dibantu share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rantan Lingsi, SKP, MKEP, dan teman-teman yang telah hadir pada Zoom pagi ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan menggunakan pemaparan materi untuk kelompok satu mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi klien. Bisa di next. Untuk anggota kelompok satu sendiri, ini ada Amelia Putri, Clarissa Putri Devira, Dewa Ismailinda, Rasawumala Sarif, Fadilatul Islamiyah, Salsabila, Vanessa Amalia, Fini Sarwatul, dan Binda Anggra ini. Bisa di next. Ada pun dari pembahasan materi kali ini, yaitu mengenai pengetahuan dan fungsi dari nutrisi sendiri, zat gizi etensial, fisiologis nutrisi, keseimbang nutrisi, standar berat tubuh dan masa tubuh atau IMT, faktor yang mempengaruhinya, variasi nutrisi selama siklus kehidupan, standar diet sehat, perubahan nutrisi, dan manajemen keperawatannya. Jadi, silakan untuk kelompok untuk mengaparkan materi. Pengertian dan fungsi nutrisi. Nutrisi itu adalah jumlah dari semua interaksi antara organisme dan makanan yang dikonsumsinya. Dari kata lain itu, nutrisi itu apa yang seorang makan dan bagaimana tubuh menggunakan itu. Dan nutrisi itu zat organik dan non-organik ditemukan dalam makanan yang diperlukan itu untuk fungsi tubuh. Kemudian, makanan yang cukup asupan terdiri dari keseimbangan nutrisi itu seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nutrisi itu memiliki tiga fungsi utama tians, yaitu yang pertama adalah menyediakan energi untuk proses dan gerakan tubuh. Kemudian, menyediakan bahan struktural untuk jaringan tubuh, kemudian mengatur proses tubuh. Di sini ada gambar fisiologi nutrisi. Next. Zat gizi esensial, yaitu kebutuhan nutrisi paling dasar tubuh adalah itu air, karena setiap saat membutuhkan pasokan bahan bakar yang berkelanjutan. Kebutuhan nutrisi terpenting setelah air itu adalah untuk nutrisi yang menyediakan bahan bakar atau energi. Karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air itu disebut sebagai zat gizi makro, karena dari itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, misalnya ratusan gram untuk menyediakan energi. Kemudian mikronutrien adalah itu mereka vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, misalnya miligram atau mil mikrogram untuk metabolisme nutrisi yang menyediakan energi. Next. Kemudian Zat esensial itu ada karbohidrat tersusun dari karbon, nitrogen, oksigen, dan ada dua tipe dasar, yaitu karbohidrat sederhana atau disebut dengan gula, kemudian ada karbohidrat kompleks, yaitu yang disebut pati dan serat. Jenis karbohidrat ini ada gula, yang paling sederhana itu dari semua karbohidrat itu adalah air larut dan diproduksi secara alami oleh tumbuhan dan hewan. Gula itu berupa monosakarida atau molekul tunggal, dan disakarida yaitu molekul ganda. Dan kemudian ada pati, yaitu bentuk yang tidak larut dan tidak manis dari karbohidrat, yaitu polisakarida, yaitu tersusun rantai, bercabang dari lusinan, kemudian terkadang ratusan, kemudian glukosa molekul. Dan ada serat, yaitu karbohidrat kompleks yang berhasil dari tumbuhan, memasuk asar atau masal itu untuk diet. Next. Kemudian pencernaan karbohidrat, yaitu enzim utama pencernaan karbohidrat itu termasuk putialins atau salivari amilase, kemudian amilase pankreas, dan disakarida, dasa, atau maltase, sukrasa, dan laklaksa. Enzim itu adalah katalis biologis yang mempercepat reaksinya kimia, kemudian produk akhir yang diinginkan dari pencernaan karbohidrat itu adalah monosakarida. Beberapa gula sederhana sudah menjadi monosakarida dan tidak memerlukan pencernaan lagi. Kemudian ada metabolisme karbohidrat, itu sumber utama energi tubuh. Setelah tubuh mencahkan karbohidrat menjadi glukosa, terus beberapa glukosa terus beredar dalam darah, itu untuk mempertahankan kadar darah dan juga untuk menyediakan sumber energi yang tersedia. Misalnya itu digunakan untuk energi atau disimpan, kemudian insulin, suatu hormon itu, disekresikan oleh pankreas, kemudian meningkatkan transport glukosa ke dalam sel. Kemudian penyimpanan dan konversi karbohidrat. Karbohidrat itu disimpan sebagai glikogen atau sebagai, disebut juga lemak, glikogen ini adalah polimer besar atau molekul senyawa glukosa. Hampir seluruh tubuh sel itu dapat menyimpan glikogen, terus disimpannya itu di hati dan juga di tulang. Otot etal itu tersedia untuk konversi kembali menjadi glukosa. Glukosa yang tidak dapat disimpan itu sebagai glikogen, itu dia diubah lagi menjadi lemak. kemudian ada protein, yaitu asam amino molekul organik yang terutama itu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan bergabung untuk membentuk protein. Setiap sel di tubuh itu mengandung beberapa protein, dan sekitar 3 perempat dari padatan tubuh itu adalah protein. asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat diubah di tubuh dan harus dipasok pada bagian protein yang dicena diet. Asam amino non-esensial adalah itu asam amino yang dapat diatur oleh tubuh pabrik. Kemudian ada pencenaan protein, itu dimulai di perut, di mana itu enzim pepsin memecah protein menjadi unit yang lebih kecil. Kemudian sebagian besar protein itu dicena di usus halus. Kemudian pankreas mengeluarkan protease enzim litik tripsin, kemotripsin, dan karbosipeptidas. Kelajar di dinding usus meneksi amino peptidas dan di peptidas. Enzim ini memecah protein menjadi molekul, kemudian ada penyimpanan protein, asam amino ini diserap melalui transport aktif, melalui tesis ke dalam sirkulasi darah portal. Hati ini menggunakan asam amino itu untuk mensintesis protein spesifik, terus lalu protein plasma adalah tempat penyimpanan medium yang dapat dengan cepat diubah kembali menjadi asam amino. Kemudian asam amino lainnya itu diangkut ke jaringan, dan sel sel tubuh di mana mereka itu digunakan untuk membuat protein untuk sel struktur. Kemudian ada metabolisme protein. Dia mencakup diaktifitas, yaitu pertama anabolisme, di mana semua sel tubuh mengasintesis protein dari asam amino. Jenis proteinnya itu yang terbentuk, tergantung pada karakteristik sel, dan dikendalikan oleh gennya. Yang kedua ada katabolisme, karena sel hanya dapat terakumulasi dalam jumlah terbatas jumlah protein, kelebihan asam amino untuk energi atau diubah menjadi lemak. Degradasi protein terjadi, terutama di hati. Ketiga, keseimbangan nitrogen, karena nitrogen adalah unsur yang membedakan protein dan lipid. Lipid itu adalah lemak dan kardohidrat. Keseimbangan nitrogen mencerminkan status utrisi protein dalam tubuh. Kemudian ada lemak, itu adalah lipid yang dapat pada suhu kamar. Minyak adalah lipid yang cair pada dalam penggunaan istilah itu, lemak itu digunakan secara bergantian. Lipid adalah zat organik yang berminyak, dan dia tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam alkohol atau ether. Asam lemak itu terdiri dari rantai karbon dan juga hidrogen. Itu unis struktual dasar dari sebagian besar lipid. Asam lemak itu digambarkan sebagai nilai jenuh atau tak jenuh, sesuai dengan jumlah yang relatif hidrogen atom yang dikandungnya. Kemudian ada pencernaan lipid, yaitu dimulai di lambung, lipid dicerna terutama di usus kecil, terutama oleh empedu, lipasi pankreas, dan lipasi enteric, suatu enzim usus. Produk akhir dari pencernaan lipid itu adalah gliserol, semlemak, dan kolesterol. Ini segera dipasang kembali dalam sel usus menjadi triglycerida dan ekster kolesterol yang tidak larut dalam air. Kemudian itu ada metabolisme lipid, itu mengubah lemak menjadi energi. Yang dapat digunakan itu melalui penggunaan ezim lipase sensif hormon, dia memecah kemudian menjadi triglycerida dalam sel adiposa, melepaskan gliserol dan asam lemak ke dalam darah. Dan terakhir ada micronutrien, yaitu vitamin adalah senyawa organik yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, kemudian dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk mengatelisis, atelisis, proses metabolisme. Jadi itu ketika vitamin kurang dalam makanan, terjadilah defisit metabolik. Vitamin itu umumnya diklasifikasikan sebagai larut dalam lemak atau juga larut dalam air. Jadi vitamin bisa dilarutkan di lemak maupun di dalam air. Kemudian vitamin yang larut dalam air itu termasuk ada vitamin C, B kompleks, terus yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. K, tubuh dapat menyimpan vitamin E itu meskipun ada batas sejumlah itu vitamin E dan K yang dapat disimpan di tubuh. Baik, sepertinya share screennya ada gangguan jaringan ya. Ini boleh diulang share screen kembali. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman karena ada sedang ada kendala. Ada masalah apa? Oke, dilanjutkan yang keempat ini ada keseimbangan energi. Keseimbangan energi itu yaitu hubungan antara energi yang berasal dari makanan serta energi yang digunakan oleh tubuh. Tubuh memperoleh energi berupa kalori dan karbohidrat, protein, lemak, dan alkohol. A, asupan energi. Sebelumnya belum. Jumlah energi yang dipasok nutrisi atau makanan ke tubuh adalah nilai kalorinya. Kalori yaitu kesatuan energi panas. Energi yang dibebaskan dari metabolisme telah dibentuk menjadi 4 kalori per gram, 17 kalori per atkarobohidrat, 4 kalori per gram, 17 kalori per protein, 9 kalori per gram, 38 kalori lemak, 7 kalori per gram, 29 kalori alkohol. B, haluan energi. Metabolisme mengacu semua proses biokimia dan fisiologis di mana tubuh tumbuh dan mempertahankan dirinya sendiri. Pengeluaran energi istirahat atau REE adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi dasar tubuh, dengan kata lain kalori yang dibutuhkan energi mempertahankan hidup. Pengeluaran energi yang sebenarnya tergantung pada tingkat aktivitas individu, berapa aktivitas membutuhkan REE berkali-kali, contoh perkiraan Pengeluaran energi harian yang sebenarnya tergantung pada tingkat aktivitas individu, Beberapa aktivitas membutuhkan REE berkali-kali, contoh perkiraan pengeluaran kalori real dibandingkan REE adalah sebagai berikut, pekerjaan rumah ringan 210%, berjalan dengan mantap 350%, pekerjaan rumah yang berat 400%, bekerja 500%, rata-rata jogging atau bersepeda atau berenang yang berenergi itu 700%. Selanjutnya, Sebentar, saya interaksi ya untuk kelompok, untuk penyajian, untuk kelompok saya, pada prinsipnya, Anda menjelaskan, karena kan tidak semua mahasiswa itu membuat makalah ini, ya kan? Jadi, bagaimana kelompok ini menjelaskan dengan baik kepada teman-temannya, apa itu kebutuhan dasar nutrisi. Oke ya? Jadi, tidak usah buru-buru, tapi memastikan bahwa apa yang ingin Anda sampaikan itu didengar oleh teman-temannya lain. Oke? Silahkan, Vanessa. Iya, Ibu. Selanjutnya ada standar berat tubuh dan masa tubuh atau IMT, yaitu mempertahankan berat badan yang sehat atau ideal, yang memerlukan kesembangan antara pengeluaran energi dan asupan zat gizi. Nah, secara umum, ketika kebutuhan energi individu sama dengan asupan kalori harian, berat badan akan tetap stabil. Ideal Body Weight atau IBW adalah berat badan optimal yang direkomendasikan untuk kesehatan yang optimal. Selanjutnya. Selanjutnya ada standar berat tubuh dan masa tubuh. Indeks masa tubuh atau BMI merupakan indikator perubahan simpanan lemak, tubuh, dan apakah berat badan seseorang sesuai dengan tinggi badan dan dapat memberikan perkiraan malnutrisi yang berguna. Namun hasilnya harus digunakan dengan hati-hati pada orang yang memiliki retensi cairan, misalnya aksites atau edema atlet atau orang dewasa yang lebih tua untuk menghitung BMI. Nah, untuk menghitung BMI itu yang pertama, ukuran tinggi badan seseorang dalam meter, misalnya 1,7 meter, sama dengan 3,3 kaki atau 39,6 inci. Kedua, ukuran berat dalam kilogram, misalnya 72 kilogram, 1 kilogram sama dengan 2,2 pound. Nah, ini ada cara rumus untuk menghitung BMI-nya itu, yaitu berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Seperti itu. Bisa di next? Bisa jenis masuk moderator, apakah suara saya terdalam? Iji menjawab, Winda, suaranya kecil, bisa di lebih terbesar lagi. Apakah seperti ini, tidak terdalam, ada rasa? Masih kecil, Winda. Dideketin, Sonnya. Dideketin, Sonnya. Apakah suara-suara sudah terdengar, tidak bisa dilakukan? Baik, izin menghitungkan. Untuk faktor yang mempengaruhi nutrisi itu, yang pertama, perkembangan. Nah, orang-orang dalam... Orang-orang dalam periode pertumbuhan yang cepat, yaitu masa bayi dan remaja, setelah meningkatkan kebutuhan nutrisi, orang dewasa yang lebih tua itu di sisi lain, mungkin membutuhkan lebih sedikit kalori, dan juga membutuhkan beberapa perubahan pola makanan, mengingat resiko penyakit jantung koroner, osteoporosis, dan hipertensi. Faktor yang kedua itu, seks. Jadi, kebutuhan nutrisi pria dan wanita berbeda, karena komposisi tubuh dan fungsi reproduksinya. Masa otot pria yang lebih besar, berarti kebutuhan kalori dan proteinnya juga lebih besar. Lalu, karena mensuasi wanita juga membutuhkan lebih banyak zat besi daripada pria sebelum menopos. Lalu, wanita hamil dan menyusui juga mengalami peningkatan kebutuhan kalori dan cairan. Faktor ketiga yaitu suku dan budaya. Etnis. Etnisitas sering menuntutkan preferensi makanan-makanan tradisional. Misalnya, nasi untuk orang Asia, pasta untuk orang Italia, kari untuk orang India. Dimakan lama setelah kebiasaan ditinggalkan. Jadi, perawat tidak boleh menggunakan pendekatan makanan yang baik, makanan yang buruk. Tetapi, harus menyadari bahwa variasi asupan itu dapat diterima dalam keadaan yang berbeda. Yang keempat itu ada keyakinan tentang makanan. Jadi, keyakinan tentang efek makanan pada kesehatan dan kesejahteraan itu dapat mempengaruhi pilihan dalam makanan. Banyak orang memperoleh kepercayaan mereka tentang makanan dari televisi, majalah, dan media lainnya. Lalu, beberapa orang mengurangi asupan lemak hewani sebagai tanggapan atas bukti bahwa konsumsi lemak hewan itu yang berlebihan itu dapat memberikan bahwa faktor resiko utama dalam penyakit pembuluh darah, termasuk serangan jatung dan serum. Yang faktor kelima ada prevensi pribadi. Jadi, orang mengembangkan suka dan tidak suka berdasarkan asosiasi dengan makanan khas. Jadi, seseorang anak yang suka mengunjungi kakek neneknya mungkin lebih suka krep apple yang dipimpin karena disajikan di rumah kakek neneknya. Kalau anak lain yang tidak menyukai bibi, yang sangat ketat, tumbuh menjadi tidak menyukai ayam misalnya. Lalu, orang sering membawa prevensi seperti itu hingga dewasa. Yang keenam ada praktika agamaan. Jadi, praktika agamaan ini juga mempengaruhi pola makanan. Beberapa Katolik Roma menghindari daging pada hari-hari tertentu. Dan beberapa agama protesta melarang daging, teh, kopi, atau alkohol. Lalu, Yudaisme Ortodoks maupun Islam itu pun melarang memakan babi. Lalu, pada orang-orang Yahudi Ortodoks itu mematuhi kebiasaan halal. Makan makanan tertentu hanya jika diperiksa oleh seseorang rabi. Boleh, next slide. Lalu, faktor yang ketujuh ada gaya hidup. Gaya hidup tertentu terkait dengan perlaku, terkait makanan. Orang yang selalu terburu-buru mungkin membeli barang kebutuhan sehari-hari atau makan di sektoran. Orang yang menghabiskan banyak waktu di rumah mungkin membutuhkan waktu untuk menyiapkan lebih banyak makanan. Perbedaan individu juga mempengaruhi pola gaya hidup. Misalnya, ketampilan mengasak, kemudian berharap kesehatan. Beberapa orang bekerja pada waktu yang berbeda, seperti semalam. Mereka mungkin perlu menyesuaikan kebiasaan makan mereka untuk perubahan biagal dalam pengobatan mereka jika mereka terkait dengan asetan makanan. Lalu, yang ke-8, ada ekonomi. Beberapa banyak orang sering dipengaruhi oleh status sosial ekonomi. Misalnya, orang dengan pendapatan terbatas, termasuk beberapa orang dewasa yang lebih tua mungkin tidak mampu membeli daging dan sayuran sugar. Sebaliknya, orang dengan pendapatan lebih tinggi dapat membeli lebih banyak protein dan lemak dan lebih sedikit karbonhidrat kompleks. Sudah semua individu memiliki sumber keuangan untuk persiapan makanan dan fasilitas penyimpanan yang luas. Lalu, ke-9, ada obat-obatan dan terapi. Aset obat badan nutrisi sangat bersariasi. Mereka dapat mengubah naksimakan, mengganggu resepsi rasa, atau mengganggu penyerapan atau ekskresi nutrisi. Perawat perlu menyadari aset nutrisi dari obat tertentu ketika mengevaluasi klien untuk masalah nutrisi. Wawancara riwayat keperawatan harus mencakup pertanyaan tentang obat yang dikonsumsi klien. Sebaiknya, nutrisi dapat mempengaruhi penggunaan obat. Beberapa nutrisi dapat menurunkan penyerapan obat, lain meningkatkan penyerapan. Misalnya, kalsium dalam susu menghabat penyerapan antibiotik tetaciclin tetapi meningkatkan penyerapan antibiotik teristromicin. Orang dewasa yang lebih tua berada pada risiko untuk obat interaksi makanan. Karena jumlah obat yang mereka minum, perubahan fisiologis, yang mempengaruhi tindakan pengobatan. Misalnya, penurunan rasio, penurunan fungsi genjal atau hati, dan diabetes yang batas penyakit. Lalu yang ke-10, faktor kesehatan. Status kesehatan seseorang sangat mempengaruhi kebiasaan makan dan status gigi. Kehilangan gigi, gigi palsu yang tidak pas, atau mengulut yang sakit membuat mengulutnya menjadi sulit. Kesulitan menelan atau disfajia karena radang tenggorokan yang menyakitkan atau penyampitan kerongkongan dapat mencidikan seseorang mendapatkan makanan yang cukup. Proses penyakit dan pembedahan saluran cerna dapat mempengaruhi pencernaan, absorsi, metabolisme, dan ekspresi nutrisi penting. Lalu yang ke-11, ada konsumsi alkohol. Kalori dalam minuman beralkohol, termasuk alkohol itu sendiri, dan gis atau minuman lain yang ditambahkan ke minuman. Ini dapat merupakan kejumlah besar kalori, misalnya 150 kalori untuk beer, 12 pan biasa, ini 160 kalori untuk obeng, atau vodka. Minuman alkohol dapat menyebabkan penambahan berat badan melalui penambahan kalori ini ke dalam diet biasa ditambah aset alkohol pada metabolisme lemak. Sejumlah kecil alkohol digubah langsung menjadi lemak. Namun, efek yang lebih besar adalah bahwa sisa alkohol dapat digubah menjadi asetat oleh hati. Asetat yang dilepaskan ke aliran darah digunakan untuk energi alih-alih lemak dan lemak kemudian disimpan. Lalu yang ke-12, ada periklanan. Produsen makanan mencoba membujuk orang untuk berubah dari produk yang mereka gunakan saat ini ke merek produsen. Faktor populer dari 10 digunakan di klasi, radio, internet, dan media setak untuk mempengaruhi pilihan konsumen. Iklan dianggap mempengaruhi pilihan makanan dan pola makan orang sampai batas tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa produk seperti minuman beralkohol, kopi, makanan beku, dan minuman ringan lebih banyak diiklankan daripada produk seperti roti, sayuran, dan buah-buahan. Lalu yang ke-13, ada faktor psikologi. Meskipun beberapa orang makan berlebihan, stress, depresia, atau kesetian, yang lain makan sangat sedikit dalam kondisi yang sama. Anoreksia dan penurunan berat badan dapat menghidikasikan stress berat atau depresi. Panoreksia, nerkosa, dan bulimia adalah kondisi psikofisiologi parah yang paling sering terlihat pada remaja putri. Selanjutnya ada variasi nutrisi selama psiklus kehidupan. Yang pertama ada neonatus hingga 1 tahun. Biasanya kebutuhan cairan dan nutrisi neonatus itu dipenuhi dengan asih atau susu formula. Kebutuhan cairan bayi secara proporsional lebih besar daripada orang dewasa karena tingkat metabolisme-nya yang lebih tinggi. Ginjal yang belum matang dan kehilangan air yang lebih besar melalui kulit dan paru-paru. Bayi tidak membutuhkan tambahan air selain dari asih dan susu formula. Namun neonatus di lingkungan yang sangat hangat mungkin memerlukan cairan tambahan. Jadi total kebutuhan nutrisi harian bayi baru lahir itu sekitar 80 hingga 100 mili asih atau susu formula per kilogram berat badan. Dan kapasitas perut bayi itu sekitar 90 mili. Selain itu juga pemberian makanan diperlukan. Pemberian makanannya itu contohnya kayak pemberian asih itu diberikan setiap 2 jam setengah sampai 4 jam. Yang kedua ada balita. Sebelum usia 20 bulan biasanya sebagian besar balita memerlukan bantuan dengan kacamata dan cangkir karena kontrol pergelangan tangan mereka itu terbatas. Ketika bayi berusia 3 tahun sebagian besar giginya sudah muncul dan balita juga dapat menggigit dan mengunyah makanan yang sama dengan orang dewasa. Balita cenderung tidak memiliki ketidakseimbangan cairan daripada bayi. Ada pun fungsi GI balita lebih matang dan persentasi berat badan cairan lebih rendah. Balita sehat dan berat balita sehat itu biasanya beratnya itu 15 kilogram dan membutuhkan sekitar 1250 mili cairan per 24 jam. Selama tahap balita kebutuhan kalori adalah 1000 hingga 1400 KKL per hari dan usia 1 hingga 2 tahun balita dapat makan dengan kombinasi itu siap saji. Selanjutnya yang ketiga itu ada anak prasekolah. Anak prasekolah biasanya anak prasekolah itu biasanya orang tuanya itu harus diberikan informasi tentang diet anak mereka di tempat penitipan anak atau prasekolah. Sehingga mereka itu dapat memastikan bahwa kebutuhan nutrisi anaknya itu terpenuhi. Dan biasanya usia anak prasekolah itu sangat aktif. Biasanya juga anak usia prasekolah ini bagus itu dikasih konsumsi seperti protein dan vitamin contohnya keju, buah, yogurt, sayuran mentah, dan susu. Rata-rata anak yang berusia 5 tahun ini rata-rata usia anak prasekolah itu biasanya dimulai dari 5 tahun dan rata-rata usia 5 tahun itu berat badannya itu 20 kg dan membutuhkan setidaknya 75 cairan per kilogram berat badan atau sekitar 1.500 mili setiap 24 jam. Selanjutnya yang keempat ada anak usia sekolah anak usia sekolah biasanya memerlukan diet seimbang termasuk sekitar 1.600 hingga 2.200 KKL per hari. Mereka itu biasanya makan 3 kali sehari dan 1 atau 2 cemilan bergizi. Anak-anak biasanya anak usia prasekolah itu membutuhkan makanan yang kaya protein saat berbuka untuk menopang upaya fisik dan mentalnya yang berkepanjangan dan diperlukan di sekolah. Biasanya jumlah nutrisinya itu pada usia 8 tahun itu berat badannya sekitar 30 kg dan membutuhkan nutrisinya sekitar 1.750 mili cairan per hari. Ada pun pola makanan yang buruk pada usia anak usia sekolah itu biasanya mengalami obesitas. Obesitas pada anak merupakan masalah yang semakin tinggi. Menurut penelitian lebih dari 18% anak-anak di Amerika itu usia 6-18 tahun itu mengalami kelebihan berat badan pada di atas 95 untuk BMI. Selain itu obesitas pada anak usia sekolah itu cenderung mengakibatkan resiko yang sangat banyak ketika dia dewasa salah satunya itu mengalami penurunan aktivitas dan masalah psikososial. Biasanya anak yang obesitas ini itu mengalami ejekan atau diskriminasi oleh teman sebayanya. Selanjutnya yang kelima itu ada remaja. Kebutuhan remaja akan zat gizi dan kalori meningkat terutama pada masa persipatan pertumbuhannya. Asupan kalsium selama masa remaja itu sekitar 1200 hingga 1500 miligram per hari dapat membantu menurunkan osteoporosis atau penurunan kepadatan tulang di kemudian hari. Biasanya mineralisasi tulang puncak terjadi rata-rata pada 12,5 tahun 12,5 tahun atau 12,5 tahun pada anak perempuan sekitar 14 tahun dan pada anak laki-laki biasanya 40% dari total masa tulang orang dewasa terakumulasi dan mayoritas tidak mendapatkan kalsium yang cukup. Selanjutnya yang ke-6 itu ada anak muda biasanya wanita dewasa yang perlu mempertahankan asukan zat gizi yang cukup. Banyak wanita tidak mengkonsumsi cukup zat besi setiap harinya untuk mencegah anemia defisiensi besi wanita itu biasanya menstruasi dan harus mengkonsumsi 18 mg zat besi setiap harinya dan perawat itu biasanya mengintruksikan klien untuk memasukkan makanan kaya zat besi seperti jeruan yaitu hati dan ginjal telur ikan unggah sayuran berdaul sayuran dan buah-buahan kering dalam diet hariannya dan WHO juga merekomendasikan asam folat untuk semua wanita dengan kemampuan melahirkan karena asam folat itu berfungsi untuk mencegah cacat tabung sarap pada janin tetapi harus dikonsumsi sebelum dan selama bagian awal kehamilan menurut data dari Amerika dan lebih dari 50 negara itu mengamanatkan suplemen asam folat untuk produk biji-bijian yang diperkaya bisa di next selanjutnya variasi nutrisi selama siklus kehidupan itu dibutuhkan pada dewasa parubaya orang dewasa parubaya harus terus makan makanan yang sehat mengikuti porsi yang direkomendasikan dari kelompok makanan dengan perhatian khusus pada asupan protein dan kalsium dan membatasi asupan kolesterol dan kalori 2 atau 3 liter cairan harus dimasukkan dalam makanan sehari-hari wanita biasanya pada wanita pasca menopause itu perlu mengkonsumsi kalsium dan vitamin D yang cukup untuk mengurangi osteoporosis dan antioksidannya itu contohnya seperti vitamin A C dan E itu dapat mengurangi resiko penyakit jantung pada wanita selain itu juga suplemen zat besi tidak lagi dibutuhkan dan jumlah dalam multivitamin tidak berbahaya yang terakhir ada orang tua beberapa orang dewasa lebih tua mungkin membutuhkan lebih banyak karbohidrat untuk serat dan jumlah besar tetapi sebagian besar kebutuhan nutrisi itu tetap relatif dan tidak berubah perubahan fisik seperti kehilangan gigi dan gangguan indra perasa dan penciuman juga dapat mempengaruhi kebiasaan makan penurunan sekresi air liur dan jus lambung juga dapat mempengaruhi nutrisi seseorang ada pun faktor lain seperti kurangnya transportasi akses yang buruk ke toko dan ketidakmampuan untuk menyiapkan makanan juga mempengaruhi status gizi dan kehilangan pasangan serta kecemasan depresi ketergantungan pada orang lain dan pendapatan yang rendah itu semuanya juga bisa mempengaruhi kebiasaan makanan study next baik izin membackup untuk standar standar untuk diet itu pertamanya diterbitkan oleh USDA rekomendasi untuk diet total yang memungkinkan pilihan makanan yang menghasilkan asupan yang kaya nutrisi dan seimbang kalori ini ada poin-poin penting dalam pendapatan diet pertama ini pergeseran lebih banyak makanan abati seperti sayuran buah biji kacang-kacangan dan kacang-kacangan lalu secara signifikan mengurangi makanan dengan tambahan gula dan lemak padat terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur lalu konsumsi makanan termasuk produk susu setiap hari dan meningkatkan nutrisi umumnya tidak mencukupi vitamin D kalsium kalium dan serat bisa di next selanjutnya selanjutnya ini pertahankan asupan lemak total hari dalam 20% sampai 35% dari total kalori kurang dari 7% dari atas lemak dulu dan kurang dari 300 miligram kolesterol lalu mengonsumsi kurang dari 1500 miligram sodium per hari jika minum alkohol lakukan dalam jumlah seperti 1 gelas per hari untuk wanita atau 2 gelas per hari di luar negeri kalau cuacanya dingin mereka membutuhkan alkohol sebagai penghangat jadi jumlahnya berapa gelas itu yang tertera pada PTT bisa di next ini ada diet vegetarian jadi dapat menjadi sehat cara nutrisi jika mereka memasuki berbagai macam makanan dan jika suplemen protein dan vitamin dan mineral yang tepat disediakan karena protein yang ditemukan dalam makanan debati adalah protein tidak lengkap jadi diet vegetarian harus makan protein pelengkap untuk mendapatkan semua asam amino esensial bisa di next ini ada selanjutnya perubahan nutrisi ini pertama animal nutrisi didefinisikan sebagai kekurangan cat makanan yang diperlukan atau tepat tetapi dalam praktiknya mencakup kekurangan dan kelebihan bisa bisa dilanjutkan oleh salsa selanjutnya selanjutnya itu yang kesembilan ada perubahan nutrisi atau masalah nutrisi yang pertama itu ada malnutrisi umumnya diidentifikasikan sebagai kekurangan cat makanan yang diperlukan atau atau tepat tetapi dalam praktiknya mencakup kekurangan atau kelebihan gizi yang kedua itu ada kelebihan berat badan meningkatkan tekanan pada organ tubuh dan menyebabkan orang mengalami masalah kesehatan kronis seperti hipertensi dan diabetes militus yang ketiga itu kurang gizi mengacu pada asupan nutrisi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi harian energi harian karena asupan makanan yang tidak memadai atau pencernaan dan penyerapan makanan yang tidak tepat yang keempat itu ada malnutrisi protein atau PCM terlihat pada anak-anak laparan di negara-negara terbelakang sekarang juga diakui sebagai masalah signifikan pada klien dengan difisiensi asupan kalori jangka panjang misalnya mereka yang menderita kanker dan penyakit kronis selanjutnya yang ini ada table perubahan nutrisi atau masalah nutrisi yang pertama itu ada data antropometri penyaringan datanya itu ada yang pertama itu tinggi berat berat badan ideal berat badan biasa dan indeks masa tubuh data mendalam tambahannya itu yang pertama ada lipatan kulit trisep atau TSF yang kedua lingkaran lengan tengah MAC yang ketiga itu ada area otot lengan tengah atau disebut MA-MA selanjutnya itu ada data biokimia penyaringan datanya ada yang pertama itu hemoglobin yang kedua itu ada bumin verum yang ketiga ada jumlah limosetal data mendalam tambahannya itu yang pertama ada tingkat transferin serum yang kedua itu ada nitrogen urea urin yang terakhir itu ada ekskresi kreatinin urin yang selanjutnya itu ada data klinis penyaringan yang pertama ada kulit yang kedua ada rambut dan kuku yang ketiga selaput lendir yang keempat ada tingkat aktivitasnya data mendalam tambahan itu yang pertama ada analisis rambut yang kedua itu tes neuron logis yang keempat itu ada data diet penyaringan datanya yang pertama itu ada penarikan makanan 24 jam yang kedua itu ada catatan frekuensi makanan data mendalam tambahannya itu yang pertama ada catatan frekuensi makanan selektif yang kedua itu buku harian makanan yang ketiga itu riwayat diet selanjutnya selanjutnya akan membahas manajemen keterawatan jadi bagaimana kita mengkaji untuk menetiksi adanya manutrisi atau tidak ini pengkajian jadi ini mengidentifikasi klien beresiko malutrisi dan klien dengan status gizi buruk ini data datanya tadi sudah dijelaskan oleh salsabil ini sama bisa dinaik saja jadi untuk pengkajian ini ada cara-caranya itu pertama ini bisa melalui screening nutrisi jadi screening nutrisi ini penilaian yang dilakukan untuk screening nutrisi mengidentifikasi klien yang beresiko malnutrisi atau yang sudah terdiagnosa malnutrisi jadi bisa menggunakan screening ini untuk mendapat tindakan lanjutan bagi yang sudah terdiagnosa malnutrisi ini ada tabel bisa dilihat teman-teman jadi yang pertama itu mengidentifikasi rewet diet klien seperti apakah ada kesulitan untuk mengunya atau menelan lalu apakah adanya anggaran makanan yang tidak memadai asupan makanan yang tidak memadai lalu apakah ada fasilitas makanan yang tidak memadai lalu hidup dan makan sendiri aset fisik dan diet terbatas atau lalu ada riwayat kesehatannya yaitu kehamilan remaja atau kehamilan jarak ikat alkohol atau penyelagunaan Z penyelagunaan Z lalu ada penyakit kronis kalau ada riwayat obatnya bisa dilihat teman-teman untuk ada berbagai jenis obat yang mempengaruhi bisa di next jadi ini ini ada alat screening fashion generate subjective global assessment atau PGSGA jadi ini metode untuk mengklasifikasi klien dalam gizi buruk gizi buruk sedang atau gizi buruk berat jadi tadinya itu screening ini digunakan untuk pasien dengan klien kanker saja namun dalam buku fundamental of nursing ini tetap telah diuji secara luas dan sudah bisa digunakan untuk pasien rawat inap rawat jalan dengan berbagai diagnosis bisa dilihat teman-teman ini ada kabel kolom yang pertama yaitu mengidentifikasi peringkasan berat badan saat ini yaitu saat menimbang berat badannya berapa satu bulan yang lalu menimbang berat badannya berapa enam bulan yang lalu lalu ada selama dua minggu terakhir ini apakah ada pengurangan berat badan atau perubahan lalu tabel yang kolom yang kedua ini ada asupan ya ini apakah ada perubahan asupan selama dalam waktu sebulan terakhir lalu yang tabel ketiga ini mengenai gangguan atau masalah mengenai asupan nutrisi apakah ada muel sembelit sariawan kalau misalnya sariawan itu kan biasanya orang jadi malas makan itu kan berarti juga bisa mengganggu asupan nutrisi seorang tersebut seperti di samping juga tertulis muntah diare mulut kering kelelahan dan lain-lainnya lalu ada yang kolom keempat itu ada aktivitas jadi apakah orang itu melaksanakan aktivitas atau hanya terbaring di tempat tidur dan jarang bangun dari tempat tidur kan kalau orang aktivitas itu kan bisa mempengaruhi metabolisme tubuh seorang tersebut gitu jarang bergerak kan berarti pembakaran lemaknya juga jarang itu bisa menyebabkan obesitas gitu kalau misalnya orang tersebut penyak makan tetapi jarang bergerak seperti itu bisa di next jadi selanjutnya untuk pengkajian data biokimia ini bisa tes yang paling umum dilakukan itu ada S-protein serum yang terlebih urea urin dan jumlah lintasi total bisa di next ya ini ada pengkajian mengenai perusahaan jadi kita dapat melihat seseorang yang kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi mengalui fisiknya jadi penampilan paling umum itu tidak acu jadi cenderung menarik diri dari lingkungan jadi seperti pasrah orangnya lalu lesu terlihat lelah dan mudah lelah lalu bobotnya juga kegemukan atau kekurangan berat badan lalu kulitnya dari kulitnya juga kelihatan seseorang yang kekurangan nutrisi atau vitamin vitamin tertentu gitu-gitu kan kulitnya pasti kering berisik pucat atau berpigmen adanya memar dan kurangnya lemak suputan lalu dari kuku sendiri juga dapat dilihat seperti rapuh Elsa 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 sonnya kresok-kresok jadi posisi sonnya yang benar ini yang gak kresok-kresok suara saya sudah jelas teman-teman baik baik izin melanjutkan selanjutnya itu ada kita juga dapat melihat dari rambutnya dari kalau rambut kekurangan nutrisi itu biasanya kering kusam dan mudah rapuh lalu dari mata juga konjungtiva pucat atau merah juga mata kering lalu bibir juga pecah-pecah retakan merah di sisi mulut pencela vertikal lalu lidah juga merah gemuk atau berwarna lalu juga penampilan halus itu juga untuk lidah kekurangan vitamin D lalu untuk busi juga merada mudah berdarah itu untuk kalau misalnya kita kekurangan vitamin C lalu juga ototnya lunak lembek terbuang itu tadi juga dari penampilan awalnya juga kan mudah lelah jadi kalau orang kekurangan nutrisi makanya ototnya lembek itu lalu sistem GI atau atau gastrointestinal itu sistem percenaan gangguan percenaan diare sembelit pembesaran hati dan perut menonjol atau biasanya disebut dengan busong lapar lalu sistem sarafnya juga refleks menurun kehilangan sensorik pastikan kalau misalnya orang kekurangan nutrisi dilihat dari penampilan umumnya tadi saya katakan apatis jadi cenderung pasrah bisa di next selanjutnya ini ada pengkajian mengenai data diet jadi disini ada empat metode untuk mengumpulkan data diet jadi yang pertama ini ingat makanan 24 jam jadi namanya itu food recall 24 jam jadi perawat meminta klien untuk mengingat kembali jadi apa yang dimakan dan minum dikonsumsi klien selama 24 jam itu jadi data yang diperoleh kemudian dievaluasi secara umum menurut panduan makanan untuk menilai kecukupan nutrisi secara keseluruhan lalu yang kedua ini mengenai catatan frekuensi makanan jadi frekuensi dapat dikategorikan sebagai kali per hari atau kali per minggu kali per bulan atau pokoknya seberapa sering orang tersebut makan gitu lalu ada buku harian makanan ini catatan rinci tentang jumlah terukur ukuran porsi dari semua makanan dan cairan yang dikonsumsi klien selama priori tertentu biasanya 3 hingga 7 hari lalu selanjutnya ini ada riwayat diet ini mencakup karakteristik makanan yang biasanya dimakan dan frekuensi dan jumlah makanan yang dikonsumsi ini mungkin termasuk penarikan 24 jam catatan ingatan makanan tadi catatan frekuensi makanan dan buku harian makanan bisa di next tadi kita sudah membahas pengkajian selanjutnya ini ada diagnosa jadi diagnosa yang dapat kita peroleh mengenai masak gizi yang pertama ini gizi tidak seimbang kurang dari kebutuhan obesitas kegemukan kesiapan untuk nutrisi yang ditingkatkan intoleransi aktivitas berhubungan dengan asupan makanan kaya besi yang tidak adekuat dan mengakibatkan anemia defisiensi besi lalu konstipasi berhubungan dengan intek cairan dan intek serat yang tidak adekuat lalu harga diri rendah kronis terkait dengan obesitas biasanya kan kalau misalnya zaman sekarang kalau misalnya ada orang obesitas itu kan orang suka menjulik gitu suka suka mengatakan hal yang tidak baik sehingga orang itu cenderung menarik diri dalam lingkungan dan merasakan rendah harga diri seperti itu bisa di next nah selanjutnya ini ada perencanaan jadi mengenai diet sehat jadi ajarkan klien tentang isi diet sehat berdasarkan piramida makanan tadi sudah jelaskan di slide sebelumnya lalu dorong klien untuk terutama klien yang lebih tua untuk mengurangi lemak makanan lalu ajarkan vegetarian tadi juga dibahas mengenai diet vegetarian lalu diskusi makanan tinggi nutrisi spesifik yang dibutuhkan seperti protein zat besi kalsium vitamin C dan serat lalu diskusikan pentingnya gigi palsu biasanya untuk lensia yang dipasang dengan benda dan perawatan gigi agar untuk menunjang pemenuhan kebutuhan nutrisi selensia tersebut lalu diskusikan teknik persiapan dan pengawetan makanan yang aman jika sesuai bisa di next lalu ada perencanaan dengan BB berlebih jadi berikan informasi tentang isaran berat badan yang diinginkan dan rekombinasi asupan kalori yang diperbaiki diskusikan prinsip-prinsip diet seimbang dan makanan berkalori yang tinggi dan rendah lalu dorong asupan minuman rendah kalori bebas kafein dan minyak air lalu diskusikan juga cara untuk menyesuaikan praktik makanan yang menggunakan piring yang lebih kecil mengambil proskorsi yang lebih kecil dan mengunyah setiap gigitan beberapa kali dan meletakkan garpu diantara gigitan lalu diskusikan cara untuk mengontrol keinginan makanan dengan berjalan-jalan minum segelas air dan melakukan latihan pernafasan dalam yang bisa di next lalu ada untuk klien dengan berat badan kurang jadi ini diskusikan faktor yang berkontribusi terhadap nutrisi dan berat badan yang tidak memadai yaitu kehilangan lalu diskusikan asupan kalori yang direkomendasikan kisaran berat badan yang diinginkan ini bisa digunakan menghitung IMT tadi berdasarkan tinggi badan dan berat badannya berapa jadi sudah dibahas di slide sebelumnya lalu memberikan informasi tentang kandungan gizi seimbang catatan peningkatkan asupan kalori cara mengelola meminimalkan dan mengubah faktor yang menyebabkan kekurangan gizi lalu diskusikan cara membeli makanan bergizi murah makanan lalu memberikan informasi tentang lembaga masyarakat yang dapat membantu dalam menyediakan makanan bisa di next ya ini ada implementasi yang pertama ini nutrisi enteral nutrisi enteral itu kan memasukkan nutrisi melalui saluran pencernaan seperti mulut dan lambung gitu lalu yang pertama ini ada memasang selang nasogastrik yang dimana ini pemasangan pipa nasogastrik melalui prosedur pasif yang membutuhkan penerapan pengetahuan misalnya anatomi fisiologi faktor resiko dan pemencalan masalah jadi tujuannya untuk ini untuk memberikan makanan tabung dan obat-obatan kepada klien yang tidak dapat makan melalui mulut atau menelan makanan yang cukup tanpa memasukkan makanan atau cairan ke dalam paru lalu membuat alat penghisap diisi lambung untuk mencegah distensi lambung mual dan nguntah untuk mengeluarkan isi perut untuk analisis laboratorium lalu bisa juga untuk untuk leverage atau cuci perut jika terjadi keracunan dan overdosis obat bisa di next selanjutnya untuk pengkajian sendiri mengenai nasogastrik ini periksa dulu riwayat operasi hidung dan deviasi septumnya jadi kaji patensi next lalu selanjutnya tentukan adanya reflect muntah karena kan memasukkan selang nasogastrik tadi gitu lalu kaji status mental dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam prosedur lalu perencanaannya sendiri sebelum memasang selangnya ini tentukan dulu ukuran yang akan dimasukkan apakah selangnya akan dipasang pada sectionnya bisa di next ya selanjutnya ada implementasinya ini jadi ada alat yang dibutuhkan ya teman-teman bisa lihat apa aja alatnya bisa di next nah sebelum melakukan pemasangan telang tadi bantu klien dengan posisi head collar jika kondisi itu memungkinkan dan menopang kepala di atas bantal jadi kan seringkali lebih muntah lebih mudah muntah untuk menelan dalam posisi ini dan gravitasi membantu melewati melewati tabungnya lalu tetapkan handuk dan pembalut sekali pakai di dada bisa di next ya ini ada prosedurnya jadi sebelum melakukan penyisipan selang tersebut perkenalkan diri dan verifikasi berikan privasi klien seperti menutup menutup tirai seperti itu lalu mengkaji klien seperti yang tadi sudah saya jelaskan apa saja yang perlu dikaji lalu menyiapkan alat-alatnya tentukan seberapa jauh memasukkan tabungnya lalu masukkan tabungnya pastikan menempatan tabung yang benar bisa di next nah jadi ini amankan selang dengan menempelkan ke pangkal hidung klien setelah posisi yang benar pasang tabung ke sumber hisap atau peralatan makan seperti yang diperintah atau klaim ujung tabung lalu pasang selang ke gaun klaim dokumentasikan informasi yang relevan secara pemasangan dan respon klien atau ketidaknyamanan distensi adoman tetapkan rencana untuk memberikan perawatan selang naso gastrik setiap hari pastikan potensi naso gastrik dan suction tetap terjaga catat jenis selang dimasukkan tanggal waktu pemasangan selang jenis suction yang digunakan warna di jumlah isi lambung dan toleransi klien terhadap prosedur bisa di next yang terakhir evaluasi mengenai pemasangan selang lakukan tindak lanjut yang tepat seperti di derajat kenyamanan klien lalu toleransi klien terhadap selang naso gastrik penempatan selang naso gastrik yang benar di lambung pemahaman klien tentang pembatasan warna dan jumlah isi lambung jika menempel pada suction atau isi lambung yang disedot bisa di next bisa dilanjutkan oleh rekan lainnya oke moderator izin masuk selanjutnya ada melepaskan selang naso gastrik disini ada penilaiannya untuk adanya bising usus untuk tidak adanya mual muntah saat selang dijepit kemudian perencanaannya karena membutuhkan penilaian status klien perencanaan melepas selang naso gastrik tidak tertera kemudian implementasinya ada persiapan untuk tidak adanya mual atau muntah bisa untuk tidak bisa slide sebelumnya untuk tidak adanya mual atau muntah saat selang dijepit letakkan pembalut atau handuk sekali pakai di dada klien untuk menampung tumpahan skat dari selang berikan tisu pada klien untuk menyekah hidung dan mulut setelah melepaskan selang bisa di next kemudian disini ada prosedurnya sebelum melakukan penghapusan perkenalkan diri dan verifikasi identitas klien jelaskan kepada klien apa yang akan anda lakukan mengapa itu perlu dan bagaimana dia dapat berpartisipasi diskusikan bagaimana hasilnya akan digunakan dalam merencanakan perawatan atau perawatan lebih lanjut kemudian lakukan kebersihan tangan dan amati infeksi lain yang sesuai prosedur pencegahan misalnya menggunakan sarung tangan besi berikan privasi klien lepaskan tabung lepaskan selang nasa gotrik pastikan kenyamanan klien buang peralatan dengan benar dan dokumentasikan semua informasi yang relevan kemudian disini ada evaluasi lakukan pemeriksaan lanjutan seperti adanya usus suara tidak adanya mual atau muntah saat selang dilipas dan kebut dan keutuhan jaringan naris kaitkan temuan dengan data penilaian sebelumnya jika tersedia yang terakhir laporkan penyimpanan yang signifi penyimpangan yang signifikan dari normal keperawatan primer pemberi atau perawat primer pemberi itu perawat yang bertanggung jawab kepada pasien selama 24 jam bisa di next oke selanjutnya ada pertimbangan seumur hidup mengelola makanan tabung disini ada untuk bayi dan anak muda selang pengisi dapat dilepat setelah setiap pemberian dan dipasang kembali pada pemberian berikutnya untuk mencegah iritasi selaput lendir obstruksi jalan napas hidung dan perforasi lambung yang mungkin terjadi jika selang dibiarkan terus-menerus periksa praktik ANC yang kedua ada formula tidak boleh digantung lebih dari 4 jam yang ketiga posisikan anak kecil atau bayi di pangkuan berikan dot dan pegang dan peluk anak selama menyusui ini meningkatkan kenyamanan mendukung naluri mengisat normal bayi dan memfasilitasi pencernaan selanjutnya disini ada untuk orang tua perubahan fisiologis yang terkait dengan penuaan dapat membuat orang dewasa yang lebih tua lebih rentan terhadap komplikasi yang terkait dengan makanan enteral kondisi seperti hernia hiatus dan diabetes melitus dapat menyebabkan perut kosong lebih lambat bisa di next kemudian ada mengelola pemberian makanan tabung yang tujuannya untuk memulihkan atau mempertahankan status gizi untuk pemberian obat-obatan kemudian penilaiannya untuk tanda-tanda klinis malnutrisi atau dehidrasi jenis dan jumlah larutan makanan yang benar untuk alergi terhadap makanan apapun dalam pemberian makanan jika kalian tidak toleran laktosa periksa susu formula tabung beritahu penyedia perawatan primer jika ada ketidaksesuaian untuk adanya bisi usus untuk setiap masalah menunjukkan kurangnya toleransi sebelum makan misalnya pengosongan lambung yang tertunda distensi abdomen diare kram dan konstipasi selanjutnya kemudian ada perencanaan sebelum memulai pemberian makan melalui selang tentukan jenis jumlah dan frekuensi pemberian makanan dan toleransi pemberian makanan sebelumnya yang keempat ada implementasi persiapan bantu klien ke posisi follower setidaknya elevasi 30 derajat di tempat tidur atau posisi duduk di kursi posisi normal untuk makan jika posisi duduk dikontraindikasikan posisi berbaring miring ke kanan dapat diterima untuk prosedurnya sebelum melakukan pemberian makanan perkenalkan diri dan verifikasi identitas klien terus ada lakukan kebersihan tangan dan amati infeksi lain yang sesuai prosedur pencegahannya berikan privasi untuk prosedur jika prosedur ini jika klien menginginkannya menyusui dengan tabung memalukan bagi sebagian klien bisa di next kemudian ada kaji penempatan tabung kaji kandungan sisa makanan berikan makanan jika botol lain tidak segera digantung bila selang makanan sebelum semua susu formula mengalir melalui selang kemudian jepit tabung pengisi pastikan kenyaman dan keamanan klien buang peralatan dengan benar dan terakhir dokumentasikan semua informasi yang relevan yang terakhir ada evaluasi lakukan pemeriksaan lanjutkan sebagai berikut yang pertama ada toleransi makanan misalnya mual atau kram suara usus regurgitasi dan perasaan kenyang setelah menyusui kenaikan atau penurunan berat badan pola eliminasi fases misalnya diare perut kembung konstipasi kemudian ada tudur kulit dan meluarkan urin dan berjenis dan terakhir glukosa dan aseton dalam urin selanjutnya selamat selamat siapa berikutnya kita dilanjutkan kembali teman-teman kemudian ada nutrisi parenteral nutrisi parenteral juga disebut sebagai nutrisi parenteral total atau TPN atau hiperalimentasi intravena adalah infus intravena daxtrosa air lemak protein elektrolit vitamin dan elemen karena larutan TPN bersifat hipertonik atau sangat pekat dibandingkan dengan konserasi zat larut dalam darah mereka disuntikan hanya ke dalam vena sentral aliran tinggi di mana mereka diencerkan oleh darah klien selanjutnya pemenuhan nutrisi peroral definisinya pemberian makanan secara oral ada pemberian makanan dan minuman kepada klien secara langsung melalui mulut indikasi dan kontraindikasinya ada untuk indikasi pada pasien yang tidak bisa makan sendiri pada pasien yang memiliki gangguan mobilitas namun tetap sadar pada pasien bedres untuk kontraindikasinya tidak dapat diberikan pada pasien koma sianasofari kean mendibularis atau obstraksi tenggorokan bisa di next untuk persiapan alatnya ada piring sendok garpu gelas dan penutupnya serbet pengalas tempat cuci tangan pipet jika perlu pisau jika perlu obat jika ada makanan dengan porsi dan menu sesuai program meja untuk klien selanjutnya untuk persiapannya ada ciptakan lingkungan yang nyaman di sekitar pasien sebelum dihidangkan makanan dipiksa dahulu apakah sudah sesuai dengan daftar makanan atau diet pasien usahai sajikan makanan secukupnya peralatan makan dan minuman harus besi untuk pasien anak-anak usahakan menggunakan peralatan yang menarik perhatiannya untuk pasien yang dapat makan sendiri perhatikan apakah makanan dimakan habis atau tidak selanjutnya disini ada tekniknya alat-alat didekatkan di tempat tidur klien jelaskan prosedur yang akan dilaksanakan cuci tangan atur posisi pasien atau pasien mencoba posisi nyamannya dengan posisi semifowler setengah duduk atau kondisi pasien yang merasa nyaman yang kelima ada pasang pengalas atau serbet di bawah dagu tawarkan pasien melakukan ritual makan atau misalkan berdoa selalu makan tanyakan lauk dan pauk apa yang boleh dicampur dengan nasi kemudian ada bantu aktivitas dengan cara menyuap makanan sedikit demi sedikit dan berikan minuman setelah makan bila selesai makan bersihkan mulut pasien jika ada obat lanjutkan pemberian obat jika tidak bisa diberhentikan setelah makan dan minum setelah makan minum dan pemberian obat anjurkan pasien untuk duduk sejenak sebelum kembali berbari rapikan alat dan kembalikan ke tempatnya catat tindakan hasil atau respon terhadap tindakan catat apa jumlah atau porsi makanan yang dihabiskan cuci tangan setelah prosedur dilakukan bisa di next oke cukup ya cukup Clarissa untuk kasusnya tidak perlu langsung diskusi aja baik ibu izin membuka sesi diskusi mungkin cukup pemamparan materi dari kelompok satu selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dipersilakan pertama tanya untuk menggunakan fitur resen terlebih dahulu dipersilakan pada teman-teman sekali lagi dipersilakan pada teman-teman ya ada Rizky Haironisa dipersilakan baik terima kasih moderator sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Rizky Haironisa izin bertanya jadi ketika seorang perawat melakukan tindakan pemberian nutrisi melalui pemasangan NGT bagaimana seorang perawat dapat mengetahui bahwa seorang NGT itu sudah masuk ke lambung atau terima kasih baik terima kasih Rizky selanjutnya ada Nur Eliza Putri silakan ya sebelumnya terima kasih kepada moderator saya izin saya Nur Eliza Putri izin bertanya mengapa dalam mengkaji pemenuhan kebutuhan nutrisi itu perlu mengkaji kulit kuku dan lain-lainnya bukan hanya melihat bebes saja sudah cukup bagaimana menurut tanggapan kelompok terima kasih baik terima kasih pertanyaannya selanjutnya Ratu Fatima diper Silakan baik baik moderator terima kasih perkenalkan nama saya Ratu Fatima saya ingin bertanya pada kelompok bagaimana memenuhi kebutuhan gizi saat berkuasa itu terima kasih baik terima kasih selanjutnya untuk A.I. Indri dipersilakan ya terima kasih moderator atas kesempatannya saya izin bertanya kan sekarang kita nih lagi di masa pandemi corona ya izin bertanya kalau kebutuhan nutrisi untuk menjaga virus corona ini tuh gimana terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya ada Novia Sertianingsi dipersilakan ya sebelumnya terima kasih moderator izin bertanya kepada kelompok jika seorang vegetarian maka dari manakah sumber lemak yang didapatkan orang tersebut terima kasih baik terima kasih pertanyaannya sudah ditanggung untuk rekan kelompok boleh dijawab pertanyaan izin masuk moderator baik silakan Fadila Tull ya saya ingin menjawab dari pertanyaan Rizki Herunisa pertanyaannya saya ulang ya ketika seorang perawat melakukan tindakan pemberian nutrisi melalui pemasangan NJT bagaimana seorang perawat dapat mengetahui bahwa selang NJT itu sudah masuk ke lambung atau pulang jawabannya ketika NJT sudah mencapai lambung petugas medis akan mencoba memastikan posisi NJT pada tempatnya dengan mengeluarkan cairan di dalam lambung melalui selang NJT atau malah memasukkan udara sambil mendengarkan melalui stetoskop kemudian sebelum pemasangan NJT perawat mengukur terlebih dahulu panjang selang yang akan dimasukkan dengan menempatkan ujung selang dari hidung hidung pasien ke telinga atas lalu lanjut sampai ke prosesus sipoideus atau tulang dada bagian kecil yang menonjol kemudian ditandai selang dengan plaster untuk batas selang yang akan dimasukkan apakah sudah terjawab Misa baik sudah cukup jelas dila terima kasih ya sama-sama izin masuk moderator ya silahkan saya saya Clarissa Putri Devira ingin menjawab pertanyaan dari Ratu tadi bagaimanakah memenuhi kebutuhan gizi saat sedang berpuasa jawabannya ketika kita berpuasa selama 13-14 jam sehari maka tubuh kita akan sangat tergantung pada cadangan energi di dalam badan karena itu kita harus makan dengan prinsip gizi seimbang dan jangan sampai melewatkan sahur caranya yang pertama konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi umbi-umbian singkong dan juga kentang kemudian tambahkan dengan sayur-sayuran sebagai sumber serat dan jangan lupa kita harus menambahkan protein di dalam makanan ketika sahur kita juga bisa menambahkan susu sebagai salah satu sumber protein dan energi untuk berpuasa seharian penuh jadi gizi kita saat berpuasa akan cukup apa apa sudah terjawab Pratu sudah terjawab makasih Clarissa sama-sama izin masuk moderator silakan mau jawab pertanyaan Ayi bagaimana mencegah bagaimana tadi untuk nutrisi dalam mencegah virus corona untuk mencegah penyakit corona atau infeksi maka nutrisi seimbang itu tetap menjadi kuncinya hal ini berarti pada setiap jatuh makan ketiga kali sehari piring makan itu kita harus terisi karbohidrat protein lemak baik sayur dan juga buah ketika kita mengkonsumsi nutrisi seimbang maka kebutuhan mikronutrien itu yaitu vitamin dan mineral itu akan tercapai karena beberapa mikronutrien itu seperti vitamin C vitamin E dan A D kemudian serta mineral sangat bermanfaat dalam menjaga infeksi virus corona bagaimana I? iya sudah cukup berjawab terima kasih dia baik saya silakan iya izin masuk silakan Vanessa izin menjawab pertanyaannya Novia pertanyaannya itu dari manakah sumber lemak diperoleh oleh orang vegetarian izin menjawab sumber lemak itu dapat diperoleh oleh orang vegetarian melalui konsumsi kacang dan biji-bijian seperti biji labu lahur dan almon yang kaya omega 3 omega 3 itu biasanya didapatkan dari daging dan minyak ikan namun para vegetarian bisa mendapatkannya juga dari kacang dan biji-bijian tersebut terutama biji labu saat lapar para vegetarian bisa mengonsumsi makanan ini sebagai makanan ringan sekaligus memenuhi kebutuhan lemak mereka sumber lainnya bisa didapatkan pada sayur dan buah-buahan seperti bijalar papukat dan mangga terima kasih apa sudah terjawab terjawab terima kasih sama-sama baik saya ingin menjawab pertanyaan dari Aliga Putri tadi mengenai pengkajian kebutuhan nutrisi kenapa tidak hanya dilihat bebes saja bukan dilihat bebes saja itu sudah bisa kenapa harus melihat kuku, rambut dan lain-lain soalnya kan kalau izin menjawab kalau bicara mengenai nutrisi itu kan bukan hanya saja sesuatu yang kita kunyah jadi cairan vitamin mineral itu juga termasuk nutrisi kalau tubuh kita kekurangan hal tersebut itu kan juga dapat berpengaruh bagi kulit kuku, rambut seperti yang tadi saya jelaskan seperti rambut jadi kering kusam mudah rapuh kuku juga jadi rapuh juga pucat kulit juga jadi kering bersisik seperti bibir juga tadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin C kita jadi sariawan bibir pecah-pecah mungkin seperti itu apakah cukup Elisa? iya sudah cukup terima kasih Baik coba dibuka slide yang ada asam amino yang yang protein tadi baik Ibu untuk terekan kelompok boleh dibantu untuk share screen kembali asam amino tadi ini kejap tidak tidak sejap dengan Siapa tadi yang set? Asam amino dikerap melalui pasko, tapi melalui testis. Ini saya masih ragu-ragu, ada bata di mana ya? Melalui testis ke dalam sirkulasi darah penaporta. Testis itu apa? Apa Elsa? Izin menjawab testis itu bagian dari reproduksi laki-laki, Ibu. Mungkin ini sepertinya salah, Ibu. Ya, soalnya di PPT ini juga sama. Di makalah juga bunyi seperti ini. Di PPT juga sama. Hubungannya ini terlambut melalui testis ke dalam sirkulasi darah atau penaporta terlepar. Nah, coba kelompok jelaskan bagaimana ini sebenarnya proses penyerapan atau proses pemecahan dari protein tadi dari mulai. Di mana? Mulai di mana tadi protein dipetak? Jangan bilang di perut ya. Kalau perut itu abdomen. Abdomen itu luas. Tapi lebih spesifiknya di mana? Di mulut sudah ada belum? Enjin yang memecah protein. Ayo, sudah ujian loh kalian kemarin. Di mulut itu tidak ada belum? Enjin yang memecah protein. izin menjawab, Ibu, di mulut. Tidak ada. Di lambung? Duster? Izin menjawab, Ibu, di lambung ada. Apa? Untuknya apa? Apa? Enzim apa? Memecah apa jadi apa? Enzim apa? Enzim protase, Ibu. Apa? Protase. Protase. Terus di mana lagi? Setelah di lampu. Izin menjawab, Ibu, di pankreas dan usus halus. Ini tidak ada hubungan dengan teks. Kan penyerapan sari-sari makanan terjadi di mana? Penyerapan sari-sari makanan terjadi di mana? Itu karbohidrat, protein, lemak. Di mana? Kita makan nih, ya. Kita makan nasi, ada dagingnya, ada tempe, ada sayuran, dan sebagainya. Ya. Dikunyah. Kemudian masuklah sampai ke usus. Tadi dari mulut ke kerongkongan, ke lambung. Masuk ke usus tadi, ya. Ususnya ada berbagai macam usus. Nah, penyerapan sari-sari makanannya lagi mana? Izin menjawab di usus halus, Ibu. Jadi, lagi itu sari makanan masuk ke mana? Masuk ke mana setelah diserap? Diserap melalui usus halus, Ibu. Iya, terus ke mana? Dari mana? Dari situ terus ke mana? Izin menjawab, Ibu. Diabsorpsi melalui dinding usus halus, dan kemudian sampai ke pembuluh darah. Nah, iya. Jadi, apa hubungannya dengan testusnya ada? Jadi, dari situ langsung diserap masuk ke pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sama, kalau oksigen kita menghirupkan, ya. Meluluk oksigen, masuk ke hidung, ke sini, mantah, laring, kemudian brown hole, sampai ke alve, alveoli. Di dinding alveoli terjadi pertukaran gas. Jadi, oksigen yang kita hirup masuk ke pembuluh darah. Di alirkan ke seluruh tubuh, dibawa oleh hemoglobin. Hemoglobin diperoleh dari mana? Dari nutrisi yang kita makan. Nah, memang tadi salah satu penyimpanan protein itu disepat. Melalui senaporta. Jadi, nggak ada hubungannya dengan teksis. Baik. Tadi, nanti diperbaiki ya, selompok ya. Untuk pertanyaan terkait dengan NGT. Nanti memang captean mata kuliah ini terkait dengan notisi. Satu, nanti bagaimana memberikan makan peroral. Tadi, ya. Memberikan makan peroral yang harus Anda pahami tadi. Apa sih yang terjadi makanan dikunyah di mulut selidup? Enzim apa saja yang bekerja. Kemudian diolah seterusnya masuk sampai ke lambung, di lambung, diapai. Dan seterusnya sampai keluar menjadi fesai. Nah, jadi prosesnya itu yang tolong Anda pahami tadi. Perjalanannya makanan dari hemoglobin sampai ke anus. Keluar dibuang melalui siswa-siswa metabolisme. Nah, tentu nanti dilihat juga kekelainan atau gangguan pencernaan mana. Sehingga dia bisa makan oral atau tidak bisa makan oksan. Oral misalnya nggak bisa. Kemudian dipasang nasogastrik cuk. NGT. Nasogastrik. Tadi ya nasogastriknya kurang S tadi. Nasogastrik. Nasogastrik. Dimasukkan lewat hidung. Tentu dipilih hidungnya yang memungkinkan untuk masuknya. Misalnya ini saya punya lubang hidung. Di sini tadi ada polip. Itu harus Anda perhatikan sebelum memasak. Ada polip apa enggak. Ada simbatan atau enggak. Ada deviasi septum. Deviasi septum itu. Meningan ini. Tulang hidung penuh ini tidak lurus. Bengkong. Nah, itu juga harus Anda perhatikan. Tentu nanti ada cara-cara mengukur. Seperti ya. Dari mulai depan hidung. Depan telinga. Sampai ke prosesus. Seperti itu. Itu nanti ada latihan. Bagaimana mengukur yang benar. Selang yang akan kita masukkan ke dalam hidung. Yang akan sampai pada bagian di bawah prosesus. Itu artinya di situ ancang-ancang untuk masuk ke dalam kasar atau lampu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Tentu ada batasnya. Enggak selamanya. Selam lagi dipasang terus. Semaruk di situ. Tadi ya bisa menyebabkan iritasi di dalam lampu. Jadi ada waktunya diistirahatkan. Kemudian tanda kelimu tadi. Tanda-tanda kelimu. Jadi bukan hanya. Memang kalau kita membuat diagnosa kemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Pokoknya kalau yang kemanjuan nutrisi. Memang indikatornya berat badan. Indikatornya ada penurunan berat badan. Nah, kalau itu tidak ada. Tidak bisa kita ketatakan aktual. Itu baru potensi. Nah, disertai apa? Disertai tanda kelimu tadi. Bibir pecah. Bibirnya juga pecah-pecah. Rambutnya gampang ditabut. Maksudnya yang sebesar dari lampu-lampu itu namanya tanda kelimu. Semua harus kita kunci. Karena itu indikator. Harguna kemenuhan nutrisi. Tapi menurut kita dari sebuah air. Tidak hanya air-air hidrat. Tidak hanya prototif. Tidak hanya lemak. Tapi kami, mineral. Kemudian, kalau puasa. Dia sudah jelaskan makmata di Islam itu. Puasa itu dicimakkan. Dicimakkan. Banyak apa? Kita tetap beraktifitas. Tapi tidak dijelaskan. Lari tak terbiasa. Tidak ada pecah-pecah. Kemudian, nutrisi. Terutama dengan situasi pandemi. Sebenarnya pandemi ini kita terisi infeksi dari diri. Dirinya itu adalah pandemi koronis. Virus, terbiasa virus, terbiasa virus. Terbiasa faktor ini ada di pecah-pecah. Kita juga sehat. Kita tidak sakit. Karena kita cuma bawa tangan itu. Dan pandemi dikenoni dari faktor ini. Itu yang pertama. Kita bisa penuh imam. Tidak bisa. Tidak bisa. Dikis-dikis. Jadi sebenarnya. Kondisnya sama. Penyakit apapun. Yang bisa menyerang kita. Kalau kondisi. Tubuh kita lemah. Karena tadi benar imam. Kalau ketahunan tubuh kita. Memang lebih baik diperoleh dari amanah. Dari protein. Terutama protein. Kemudian. Vegetarian juga sama. Sudah banyak penelitian terkait dengan. Nutrisi yang vegetarian. Dan mereka bisa tetap sehat. Yang namanya lemak. Itu juga harus yang hewani. Lemak nabati juga ada. Tadi yang disebutkan oleh kelompok. Dari katang-katangan. Dari buah-buahan. Kemudian. Saya rasa. Itu ada yang mau ditanyakan. Nanti tolong diperbaiki. Ya kelompok. Sebenarnya. Memang yang saya minta. Kemudian saya sudah sampaikan. Sama kelas yang B. Yang kelas RKI. Bahwa. Anda itu menyajikan. Apa yang ada di dalam. Buku. Fundamental of Nursing. Jadi apa yang ada di sana. Bagaimana bu ini. Oktanya apa. Misalnya di situ. Fundamental of Nursing. Ini dimulai dari introduksi dulu. Itu. Produksi. Kemudian menjelaskan. Apa itu. Ini krisi dulu. Dan sebagainya. Seperti apa yang ada di buku. Fundamental. Itu yang saya minta. Untuk semua materi. Baik yang eliminasi. Baik yang aman-nyaman. Dan seterusnya. Jadi tolong nanti. Kelompok perbaiki dulu. dan saya akan menyampaikan hasil UTS. Kemana kelas dua udah belum ya. Hasil UTS sudah ya. Kalian sudah tahu. Sudah belum Elsa? izin menjelaskan. Sudah tahu melalui CAT masing-masing Ibu. Ya. Jadi. Di sini ada. Beberapa orang yang harus memperbaiki. Jadi saya minta. Yang pilih di bawah. 50 ke bawah. 50 ke bawah. Ada Adelia Jinya. Ada Adin Daji Pertiri. Kemudian. Novia Setianisi. Ratu Fatima. Reski Indah. Risma Pinkan. Salsa Bila Naila. Kemudian Salsa Bila Saniya. Dan Vanessa Amalia termasuk. Ya. Untuk membuat. Rangkuman. Dari seluruh. Mata. Seluruh top. Yang ada di KG2. Ya. Dan Ibu kasih waktu sampai. Jumat depan. Ya. Dikirim ke email Ibu. Maksimal 10 halaman. Ya. Maksimal 10 halaman. Ya. Jadi silahkan membuat rangkuman dari. Seluruh topik yang sudah diajarkan. Untuk memperbaiki nilai saudara. Terutama tadi yang paling nantai Adel. Ada nggak Adel? Adel ada nggak? Ada ya. Jadi Adel. Kemudian Adina. Ya. Di lainnya masih di bawah 40. Ini satu Fatima. Ya. Yang lainnya 40. Di bawah 50 juga. Jadi. Ini paling tinggi nilainya. Ada Faswa. 75. Ada Risa Permata. 75. Sarnia Hassana. 7.2.5. Dan yang P10. Adinda Tahya. Dan Ai Indriani. Serta. Sihar. Ya. Artinya. Sebenarnya Anda bisa memperoleh nilai itu. Ya. Tergantung sekarang usaha Anda sejauh mana. Untuk UAS saya minta nilainya harus lebih baik. Memang nilai paling tinggi. Kelas A sama kelas B habis sama. Ya. Kelas A sama kelas B habis sama. Nilai paling tinggi. 75. Untuk kelas RKI paling tinggi. 85. Ada 2 orang. 85. Yang 80. Ada 2 orang. Ya. Artinya apa. Artinya sebenarnya semua punya potensi untuk memperoleh nilai baru. Kalau soalnya jelek mungkin ada yang nilai. Tapi begitu. Ya. Tolong nanti untuk UAS. Nah. Diperhatikan lagi belajarnya. Saya akan usahakan soal itu sisi dengan apa yang sudah kita bahas di sini. Ya. Jadi kalau Anda memperhatikan betul tadi kelompok satu ini ya. Kelompok satu menyajikan apa itu nutrisi. Kalau Anda menghimak. Ya. Ini menjadi bekal saudara nanti loh nutrisi ini. Anda dapat ketemu di keperuatan anak. Ya. Di KND. Di komunitas. Di maternitas. Ya. Bagaimana kebutuhan nutrisi dari tiap-tiap usia. Tadi kan dari mulai neonatus ya. Dari neonatus sampai dengan lansia. Lansia. Ya. Ini di keperuatan dasar itu. Basis. Jadi semua. Jadi kita memahami. Seksologi KDK ada konsep sembuh kembang. Dari neonatus sampai lansia. Satu sampai hinggal. Begitu juga masalah kebutuhan nutrisi. Ya. Bagaimana kebutuhan nutrisi dari mulai. Bahkan di dalam pandangan. Sampai dengan lansia nanti. Apa sih yang harus ditaji tadi? Kemudian. Diagnosa keperuatan yang mungkin muncul pada. Masalah nutrisi. Nah. Tolong untuk membuat diagnosa. Ya. Nanti ketika praktikum kan ada nanti buku kerja ya. Yang harus Anda isi. Ya. Lihat di buku. SPSI. Kemudian untuk intervensi juga bisa lihat di sisi. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Oke. Saya rasa cukup untuk yang ini ada yang mau ditanyakan sebelum ini ditutup. Sipenya siapa ya lupa saya? Izin masuk ada saya, Adinda Dewi Pertini, sama Sakit. Ya. Nanti saya ingetin ya. Tadi ada beberapa sembilan orang kalau kesalah tadi ya. Ingetin bahwa tugas ini harus diselesaikan paling lambat. Ini kan Jumat ya. Paling lambat Jumat depan dikirim ke email saya ya. Untuk kelompok, terima kasih banyak. Sudah menyajikan dengan baik. Kita plus dulu untuk kelompok ya. Sudah bagus. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi ya. Untuk kelompok-kelompok yang lain juga. Cara menyajikan. Karena ini sebenarnya prinsipnya adalah menyampaikan topik. Menyampaikan topik. Jadi waktunya kan 100 minit. Jadi atur saja supaya apa yang mau Anda sampaikan itu tersampaikan. Tapi nanti tentunya dengan pembimbing masing-masing ya. Kesepakatannya seperti apa. Tapi untuk tugas-tugas berikutnya. Latihan lagi membuat makalah sesuai. Sesuai apa? Sesuai tata cara. Dari segi penulisan. Menuliskan referensi. Memilih bahasa. Jangan diulang-ulang. Ini sudah ditulis, ditulis lagi. Di atas sudah dijelaskan. Di sini dijelaskan lagi. Tidak perlu. Jadi pengulangan-pengulangan dikurangi. Sehingga maksudnya mengurangi halaman sebenarnya. Makanya kenapa? Tugas resumen itu ibu kasih batas 10 halaman maksimal. Supaya Anda bisa mengambil inti sari. Inti sari dari setiap topi. Latihan seperti itu. Ini juga makalah. Karena ini makalah ini sebenarnya latihan saudara nanti membuat kripsi. Membuat tugas akhir. Cara menulis tata cara menulisnya dulu deh. Cara menulis bab itu yang benar bagaimana sih. Menulis subab seperti apa dan seterusnya. Cara menulis referensi yang benar. Terserah mau pakai apa. Mau pakai apa. Terserah yang beri konsisten. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Elsa? Jin bertanya ibu. Berarti untuk resumen ini 10 halaman itu maksimal untuk permaterinya ya ibu? Atau sudah digabung? Sudah. Sudah keseluruhan rambu mas. Keseluruhan. Keseluruhan topik itu 10 halaman saja. Jangan tanya diketik apa ditulis tangan. Jangan diketik. Saya suruh email kan. Kemarin soalnya saya sudah bilang email. Tapi masih ada nanya. Bu diketik apa tulis tangan? Masa saya suruh tulisan tangan kamu. Riting nanti baca. Oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya ibu. Saya dari kelompok. Izin mengkonfirmasi juga. Tadi berarti yang direvisi itu hanya bagian kata testis tadi ya ibu yang dipertahankan. Bukan hanya itu. Tadi penulisan juga masih berantakan. Atau kembali lihat lagi makalahnya. Kan barusan ibu bilang. Lupa ada penilaian makalah. Kalau makanan itu susunannya enggak berarti kan mengaruhi nilai. Penulisan referensi dan seterusnya. Diperbaiki. Masih banyak yang salah. Kanan kiri masih berantakan. Huruf font yang belum sama. Pasti juga enggak sama. Masih banyak yang berantakan. Kalau mau nilainya bagus. Ya. Baik. Kalau tidak ada lagi. Ibu sendiri. Terima kasih. Ibu izin masuk sebelumnya ibu. Maaf. Izin bertanya mengenai RPS ibu. Untuk di RPS itu kan ada 17 pertemuan ya ibu. Itu udah termasuk UAS sama UTS. Cuma ada 17. Iya ibu ada 17. Nanti bulat lagi deh ya. Oh iya ibu. Kan harusnya 16. Iya harusnya 16 soalnya ibu. Iya. Dibu bulat lagi ya. Iya ibu. Baik. Sudah di SS belum? Sudah di SS belum Aik? Izin masuk ibu. Sudah? Izin untuk mengambil dokumentasi ibu. Oh iya silahkan. Yuk. Kepada teman-teman diharap on cam ya. Untuk slide 1. ? καus. Ya. Nah, satто. UU. UU. UUU. UU. Sudah Mohon tunggu sebentar Ibu Kepada Safira boleh di backup Baik, slide pertama Satu, dua Slide kedua Baik, sudah Ibu Baik, Ibu Liz ya Baik, terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu